Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini gue mau kasih tips ke kalian lagi nih, seputar per-handphonean jadi gue mau kasih tips ke kalian setting wajib pada handphone ini, Poco atau Redmi atau Xiaomi juga bisa kok, jadi ini adalah ada 5 yang mau gue kasih tips ke kalian, 5 settingan wajib bagi pengguna handphone Xiaomi Xiaomi itu ada Xiaomi, Redmi atau Poco ya, jadi ini tips terbaik bagi kalian yang pertama kali beli handphone Xiaomi atau belum tahu settingan-settingan terbaiknya, yaudah kalian ikuti aja video gue berikut ini ya yang pertama ini adalah settingan wajib ya, ini buat kalian yang handphone Xiaomi atau Redmi atau Poco nya itu handphone-handphone di kelas entry level ini tips yang wajib banget buat kalian, itu adalah atur skala animasi jadi atur skala animasi ini bisa membuat handphone kalian itu lebih smooth lebih scroll-scrollnya itu lebih enak gitu, jadi buka-tutup aplikasinya juga lebih cepat nah, gimana caranya? nah, yang pertama kalian buka aja ke setting lalu kalian pilih aja oh iya, sebelumnya kalian harus buka ke mode developer dulu ya jadi kalian buka aja ke tentang portsell lalu disini ada versi MIUI versi MIUI nya itu kalian tap kurang lebih sampai 10 kali sampai dia ada muncul bacaan selamat Anda telah menjadi developer nah, kalian tap aja sampai 10 kali lalu kalian buka setelan tambahan disitu ada opsi pengembang nah, di opsi pengembang ini jangan lupa kalian centang dulu opsi pengembangnya itu jadi on ya jangan off off percuma kalian gak akan bisa membuat skala animasi ini jadi kalian langsung aja di on kan lalu kalian scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya skala animasi ada 3 ya skala animasi jendela skala animasi transisi dan skala animasi durasi animator nah, disini kalian pilih aja menjadi 0,5 semua jadi kan default bawaannya itu kan 1 kalian turunin aja jadi 0,5 itu dijamin jadi ketika kalian buka tutup aplikasi itu mantep cepet gitu bagi handphone Xiaomi, Redmi atau Poco kalian yang mempunyai RAM biasanya RAM 4GB agak lumayan ini ya lumayan berat gitu kalau mau ngangkat kayak misalkan buka game itu kan agak kurang langsung kebuka gitu jadi skala animasi ini wajib banget terutama kalian pengguna Poco M3 ini udah gue apa namanya udah gue setting skala animasinya itu udah berjalan dengan baik jadi buka tutup aplikasi atau scroll-scroll itu jadi lebih gampang oke yang kedua adalah fitur dari split screen nah ini mungkin kalian banyaknya udah tau ya jadi buat kalian yang pengguna handphonenya dengan mobilitas tinggi atau di dalam satu handphone ini kalian mau buka dua aplikasi atau tiga empat aplikasi atau lima aplikasi di dalam satu buah handphone itu bisa jadi kan kalian kalau mobilitas tinggi misalkan kalian lagi buka youtube lagi nonton youtube sambil mau mencari referensi di google nah kalian juga bisa buka google chrome secara bersamaan di dalam satu layar handphone itu adalah split screen untuk caranya adalah yang pertama kalian buka aja misalkan kalian mau buka google chrome dan youtube nah kalian buka dulu aja aplikasi google chrome nya nah setelah kalian buka aplikasi google chrome nya kalian masuk aja langsung ke menu recent app ya jadi ketika kalian udah buka aplikasi google chrome kalian langsung masuk aja ke menu recent app ya di menu recent app ini kalian tap aja atau tahan aplikasi google chrome nya nah disitu ada pilihannya ada pilihan yang di bawahnya gembok itu yang nomor dua itu ada pilihan apa garis sama dengan itu ada pilihan kalian pilih aja itu namanya split screen nah ketika kalian sudah pilih otomatis yang google chrome nya ada di atas yang di bawahnya mungkin kalian mau buka youtube itu bisa secara bersamaan jadi kalian bisa buka si google chrome dan kalian bisa menonton youtube untuk mencari referensi selanjutnya oke gampang kan jadi itu adalah split screen itu fitur yang berguna banget ya buat kalian yang mobilitas tinggi itu bermanfaat banget mencari referensi di youtube atau di google chrome mencari bahan secara bersamaan itu udah gg banget sih oke lanjut yang ketiga adalah duplikat aplikasi nah ini buat para kalian yang punya mobilitas tinggi juga nih duplikat aplikasi itu kita bisa menjadikan aplikasi sosial media kita ada dua contoh whatsapp kita di dalam satu handphone pokok ini ada dua instagram juga bisa ada dua facebook juga bisa ada dua kalian tinggal setting aja gampang kok settingnya tinggal kalian buka settingan aja lalu kalian langsung aja ke pilihan apl atau aplikasi nah disitu ada yang namanya aplikasi ganda nah tinggal kalian ikutin aja aplikasi ganda apa yang mau kalian jadiin dua misalkan whatsapp instagram dan facebook itu bisa jadi dua tinggal kalian pilih aja sesuka hati kalian nah ini biasanya buat para kalian nih yang whatsappnya ada dua nih yang satu buat mobilitas kantor yang satu buat mobilitas pribadi sosial media whatsapp pribadi yang satu buat kantor atau yang satu buat istri yang satu buat selingkuhan ya boleh 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 yang keempat adalah setting layar utama nah di setting layar utama ini kalian bisa meng-setting layar utama kalian itu homescreen ya tampilin homescreen kalian itu bisa kalian customize sesuka hati kalian bisa kalian pilih-pilih sesuka hati kalian nah caranya gampang kalian buka pengaturan lalu kalian pilih ke layar utama nah di layar utama ini banyak berbagai pilihannya ya ada latar belakang paket icon kustomisasi tata letak nah disini biasanya yang gue pakai itu layar utama itu ada misalkan kustomisasi tata letaknya kustomisasi tata letaknya itu nah disini di tata letaknya itu kalian bisa pilih bar-nya itu ada yang 3 ada yang 4 ada yang 5 5 bar jadi ke kanan itu ada 5 bar ke bawah biasanya ada 6 bar 5x6 dan ukuran icon aplikasinya juga bisa kalian ubah ada yang S ML XL atau paling kecil XS XS kalian tinggal pilih aja sesuka hati kalian lalu disini juga ada paket icon iconnya icon bisa dari kalian download di internet atau di playstore juga ada download icon-icon yang menarik kalian bisa kustomisasi juga latar belakang juga kalian bisa kustomisasi di latar belakangnya itu pada saat kita buka aplikasi itu bisa latar belakangnya gelap atau terang opacity-nya atau transparansinya kita bisa ubah juga sesuai hati kalian kalian tinggal atur aja sesuai dengan keinginan kalian sama lambang notifikasi juga kalian bisa berupa nomor atau icon kalau misalkan ada whatsapp masuk kan ada misalkan 1 whatsapp masuk 2 whatsapp masuk itu iconnya akan berubah menjadi 1 atau 2 atau hanya icon saja itu juga bisa atau icon lingkaran ya itu juga bisa kalian pilih disini juga ada banyak berbagai fitur dari layar utama itu kalian tinggal pilih saja sesuka hati kalian ya jadi menurut keinginan kalian aja kalau disini settingan gue gue pakai grid yang 5x6 ya jadi agak lebih padat berasa kayak handphone-handphone-iPhone gitu oke lanjut yang terakhir adalah tombol navigasi ini juga penting buat kalian kalau kalian biasanya gak suka dengan tampilan tombol navigasi yang ada tombol-tombol di bawahnya itu kalian bisa ubah aja jadi kan tampilan kalau kalian ubah ke mode full layar kayak gue gini kayak yang channel-channel biasa gue upload kan kalau kalian perhatiin itu tampilannya itu mode full layar gitu jadi gak ada icon aplikasinya jadi gue tampilin full layar itu caranya gampang jadi itu mode swipe ya swipe-swipe aja jadi bukan icon tombol jadi swipe-swipe aja caranya kalian buka ke setting lalu kalian pilih ke setelan tambahan disitu ada pilihan tampilan layar penuh nah disini kita tinggal pilih aja kalau yang icon tombol kan ada bacaan tombol kalau yang swipe kalau yang swipe kayak gue yang gak ada icon navigasi tombolnya itu adalah gerakan layar penuh nah tinggal kalian pilih aja dan kalian pelajari aja kalau misalkan swipe ngeback itu biasanya dari kanan ke kiri tinggal kalian swipe aja kalau kalian mau masuk ke menu home utama dari bawah ke atas tinggal kalian swipe atau slide aja atau kalau mau masuk ke recent app tinggal kalian pilih aja dari bawah ke atas tapi ditahan jadi itu adalah 5 setting terbaik ketika kalian pertama kali membeli handphone xiaomi redmi atau poco yang ada miui 12 nya atau yang ber operasi sistemnya miui nah itu kalian bisa praktekin ya di handphone kalian masing-masing yang menurut gue settingan itu yang paling wajib diterapkan di handphone kalian yaudah semoga bermanfaat buat kalian ya video gue kali ini jangan lupa di like di share ke yang lainnya biar yang lainnya juga tau oke sampai ketemu di video gue selanjutnya venga pamit bye bye bye